oke cuy kita bahas dari TH11 dulu jadi untuk TH11 gua bakal menggunakan pasukan ini ya mecha valkry dan juga suhiru nah untuk equipmentnya kamu bisa tiru seperti ini ya tuh seperti ini dan untuk CC nya kita menggunakan seperti itu dan tanpa menggunakan mesin Oke langsung aja kita ambil contoh pertama di farming ya jadi kita bakal ambil base yang kayak gini nah angka pertama yang perlu kamu lakukan adalah kita bagi besenya dulu menjadi empat bagian nah setelah kamu bagi kamu turunkan pasukan suhirunya misalnya dari arah sini karena gue ingin mengambil bagian inginnya Nah kalau sudah nanti pasukan mecha valkry nya tinggal dari sini aja sesimpel itu nah langsung aja jadi langkah pertama adalah kamu turunkan yang namanya pasukan golem s1 kemudian kamu taruh baby dragon di kanan-kiri untuk memotongan dan kamu turunkan hero kalian ya jangan lupa disusul dengan pasukan widget karena kalau enggak ya kamu bakal kekurang damage nah kalau sudah kamu turunkan isi CC nya yaitu berupa golem s dan giant untuk tamengnya sih hero kita setelah itu kamu langsung bermain aja yang namanya jam spell di bagian sana kemudian kamu taruh yang namanya red spell ya kamu taruh red spell di bagian sini dan ability hero rajanya dan aduh ratunya malah kebawah ya ini kita aktifkan ability aduh meleset pula cuy ngapapalah ya Nah yang penting kita bisa mendapatkan eaglenya ini kita bakal kasih freeze dan untuk pasukan mecha dan valkry kamu tinggal turun aja dari bawah enam pokoknya ini dibagi dua aja ya di sini enam dan juga valkry nya empat di bagian sini sama warband nah setelah kayak gini kamu tinggal turunkan semua aja nih pasukannya yang bersih-bersihnya di belakang kemudian kamu tinggal taruh aja yang namanya healing spell jadi untuk healing spell ini kamu gunain di pasukan mecha kalian jadi si simpel itu aja caranya dan kamu juga harus lihatin ratunya apakah dia masih hidup atau enggak nih kita kasih Ace nah di bagian sini karena kita menggunakan ability fireball untuk si wardennya jadi gue bakalan nunggu air defense ini hancur barulah gua aktifkan ability nya seperti ini dah selesai kalau sudah kamu tinggal taruh aja sisa-sisa spellnya di bagian sini dan biasanya bakalan rata dengan sangat mudah oke kita lanjut ke serangan kedua gua bakalan pakai pasukan ini ya ini namanya warden walk queen walk dan juga nenek kurir dan untuk ability nya kamu bisa lihat di layar dan untuk bantuan yang gua bakal menggunakan naga biru diisi zeppelin ini unik banget lah cara mainnya nanti kalian lihat aja nah langkah pertama adalah kita baca besenya dari atas dari bawah dan gua bakalan tandain dulu seperti ini ya pokoknya setiap besk kamu bagi jadi empat kamu bagi tugasnya masing-masing seperti ini pertama gua bakalan turun zeppelin seperti ini ya ini gua bakalan tadi garis dulu dari TH katanya di bawah nah bagian sana nanti tuh zeppelinnya gua bakalan turun di bagian sini nanti itu untuk elektronnya gua bakalan kloning mendapatkan bagian widget dan juga mendapatkan bagian air defense itu artinya untuk pasukan naga biru bakal mendapatkan besk bagian sini ya menggunakan kloning nah habis itu di bagian sini ini gua bakalan turunkan warden walk menggunakan dua healer ini di invis dan gunakan Firewall nya di bagian sini setelah itu gua bermain sui hero jadi sui heronya mengambil bagian base yang ada iglenya dan inferno nya dibantu dengan jump spell intinya mendapatkan base bagian sini terakhir tinggal bermain aja yang namanya nenek kurir dari arah sini cuy oke cuy langsung aja kita ke penyarangannya ya jadi pertama kamu turunkan yang namanya satu balon untuk mencoba kan ini cukup satu balon aja ya satu balon itu udah cukup tapi ya kalau misalnya kalian lagi apes banget ya Zeblin nya bakalan gagal tapi ini enggak gagal ya karena gua sudah nyoba nih nah seperti ini kalau sudah kamu taruh cloning dan red spell nih sekarang kamu lihat ini dari value nya si elektro 2 biji itu sangat berpengaruh ya bisa nyampe bawah lu dimasihnya dan ini kamu lihat bagian bawah mengenai igloci buset itu dimasihnya sakit banget dapet air defense uh nice kalau sudah kamu tinggal bermain warden walk menggunakan dua healer udah cukup banget kemudian kamu taruh invis dua di bagian sini dan ability green wardennya udah mendapatkan bagian sana dan ya biasanya langsung kopong re ya nih kamu tinggal taruh aja baby dragon kemudian kamu taruh barbarian king untuk superhero taruh WB kemudian kamu tinggal taruh aja pasukan wizard dan kawan-kawannya jadi intinya untuk pasukan sui hero itu harus seperti ini ya ada hero raja ada golem es ada ratunya nah di bagian sini kan ada wizard tower ya 123 yang belum keambil nah ini nanti kita bakalan ambil dulu yang bagian bawah sini Oh di sini juga ada ya nih bagian bawah ke nice dapetin hero ratu nah ini kita harus dapetin dulu wizard tower yang di bagian bawah ya ini gua kasih jam spell dulu kemudian masih red spell ability si hero rajanya Oh cc-nya ternyata belum kepancing seutuhnya ya tebalon ternyata kalau sudah gua tinggal aktifkan ability hero ratunya seperti ini nah udah nih tinggal taruh arca di bagian bawah dan ini ada dua nih gua bakalan taruh disininya dua dan disininya dua ya untuk si nenek sihir kurirnya nah terakhirnya adalah kamu tinggal nunggu itunya semua hancur untuk wizard tower yang barulah kamu turunkan sisa-sisanya di bagian atas dah ya sesimpel itu sebenarnya kalau untuk cara lebih simpel kamu bisa menggunakan yang versi bad spell yaitu lebih enak lagi tapi karena gua pengen nyobainnya sesuatu yang unik dan ngawur ya agak lain gitu nah gua cobain ini dan ternyata hasilnya worth it cuy sombong amat bro oke kita lanjut ke TH12 untuk TH12 gua bakalan menggunakan pasukan ini ya ini namanya adalah mecha valkyrie sama kayak tadi ya pokoknya sama persis bedanya di sini kita menggunakan musim zeplin isi yaitu valkyrie nah yang pertama adalah kamu baca kita besenya dari atas dan dari bawah kemudian gua bakalan bagi besenya menjadi 4 bagian seperti biasa ya Nah kita bagi kemudian gua bakalan turun yang namanya zeplin yeti itu di bagian inferno ini ya yang ada hero ratunya Nah setelah itu gua tinggal bermain suo hero dari bagian Eagle jadi pada intinya untuk suo hero nya itu masuk base bagian sini ini bakalan gua jam spell dan untuk pasukan mechanya itu tinggal sebar aja dari arah sini di akhiri inferno oke jadi langsung aja pertama gua turunkan minion sebelah kiri kemudian gua turunkan satu balon seperti biasa dan disusul dengan zeplinnya oke kalau sudah kayak gini kamu tinggal siap-siap aja yang namanya red spell ya kita bakalan surprise kan si ratu lawan dengan valkyrie dan yeti wuhh langsung ngilang guys ya dan skeletonnya juga bakalan ancur dan well kita tinggal taruh wizard di bagian bawah wah yeltenya salto mendapatkan bagian sana nice ya sudah bersih Nah kalau sudah tinggal turunkan baby dragon di atas dan bawah ini gua bakalan bermain suo hero ini gua bakal taruh WB dulu kemudian gua bakalan taruh raja ya raja di bagian sini kemudian golem es nah bagi sini ya di bagian sini kita agak nunggu sebentar ya nunggu bentar ini kasih wizard kemudian hero ratunya Oke pelan-pelan ngap ya pelan-pelan pokoknya sabar aja ngapnya bermain red sui hero itu harus presisi aja biar serangannya rapi nah ini nanti ratunya oke ratunya masuk ya nice ya Nah kalau sudah kita tinggal taruh aja namanya jam spell dan kamu turunkan red spell bagian sini di ability hero rajanya Oke terdapatkan bagian sana ini ratunya bakalan mendapatkan gentong Nah habis itu kita tinggal tinggal aja kali ya nggak tahu oke kita tinggal aja kita pindah ke bawah ini belum bersih ini berarti kita turunkan beberapa pasukan mecha dan valkyrie setelah itu tinggal turunkan sisa pasukannya di bagian sini ya jadi ini bakalan menjadi serangan paling cepet ya karena untuk pasukan valkyrie dan mecha itu udah joss gandos banget gitu ya karena sama-sama cepet dalam mengeksekusi bangunan jadi si mecha tugasnya untuk menghancurkan defense dan untuk si valkyrie nya itu sebagai bersih-bersihnya nah di bagian atas kamu jangan lupa ya karena disana ada pasukan mecha itu perlu dihiling juga dan disini ada spell S kita gunain untuk si tonal nya dan disini ada spell S terakhir taruh aja di bagian atas nah bagian sini kita tinggal gunain ability green warden nya yang menggunakan fireball kita bakalan taruh di bagian tonal dan ya udah base nya tuh bakalan rata ya cuy karena di bagian bawah itu mecha nya banyak masih banyak banget Oke kita lanjut ke serangan terakhir ini adalah pasukan kurir cloning jadi yang di koning itu bukan si kurirnya melainkan sih naga birunya sebenarnya kamu bisa menggunakan cloning untuk si kurirnya tapi menurut gua di level 5 itu kurang maksimal Oke sebelumnya kita baca dulu basenya dari bagian atas dan bagian bawah nah di bagian sini kita bakalan bagi dulu basenya menjadi empat bagian ya seperti ini kemudian gua bakalan turunkan Zeblin nya menuju tonal ini nanti isinya adalah naga elektro di cloning ya jadi pada intinya dia bakal mendapatkan base bagian sana Nah setelah itu gua bakal bermain su hero untuk mendapatkan bagian Eagle artileri ya jadi pada intinya untuk su hero bakal mendapatkan base bagian sini termasuk CC nya dan setelah itu kita bakal prediksi bahwa tiga wizard tower ini bakalan hancur menyisakan bagian sini jadi nanti gua bakalan hancurkan menggunakan kurir dua dan disini satu habis itu kita tinggal turun aja nih pasukan kurirnya seperti ini dan terakhir kita tinggal turun aja nih pasukan mechanya di bagian sini dan dikasih cloning Oke langkah pertama adalah kita turunkan pasukan balon dulu di bagian sini kemudian gua bakalan turunkan minion dan juga si Zeblin nya usahakan mengenai TH ya jadi ini kita tuh bakalan dan mengacurkan TH nya menggunakan cloning dan juga red spell nah seperti ini kamu lihat ini sekali sembur dua naga elektro langsung ngancur lho ton halnya saking gilanya Nah kalau sudah kamu tinggal taruh aja free spell di bagian ratu dan lihatin semburannya buh mengenai siratu re-re itu damage nya gila banget loh padahal hanya sekelas elektrol dikasih cloning dan red spell nah kalau sudah kita tinggal bermain aja yang namanya sui hero ya ini kayaknya gua bakal taruh sini aja bibit dragon nya kemudian ini kasih golem es kemudian bawah kasih mech aja kali ya kemudian kasih si huzat nah kalau sudah rajanya taruh di bagian sini oke nice ya Nah di bagian sini gua nunggu dulu bentar Oke di bagian sana udah dapet ya kalau sudah ini gua bakalan turunkan ratunya ratunya di bagian sini aja nih nah ditambang emas di bagian sini dan nanti ini bakalan oke memicu CC ya untuk si mechanya wuh salto cuy sininya apa namanya golem esnya kalau sudah bakalan taruh poison spell dan juga red spell nya ini webnya taruh sana ya supaya ratunya bisa keluar ini kasih red spell kemudian aktifkan ability hero rajanya Nah sudah seperti ini tinggal kita aktifkan lagi ability si ratunya seperti ini Nah setelah itu tinggal kamu turunkan pasukan kurirnya di sini ini dua di sini satu setelah itu kamu tinggal tunggu aja ya pokoknya nyampe bosan lah kamu tunggu nyampe itu menyancur ya wizard tower nyancur nah udah hancur nih kamu langsung turunkan sisa pasukannya di bagian sini nah bagian sini disusul sama warden membeban kalau sudah taruh Minion di belakangnya dan disini kita ada satu mecha kamu taruh sini dan taruh kloning nah ini langsung jadi banyak ya lumayan tuh nambah tiga ayah kayaknya tuh jadi empat ya nanti totalnya nah intinya gitu aja ngap ya kamu tinggal manfaatkan aja pasukannya sebenarnya kalau kamu kasih kloning ke kurirnya itu enggak masalah tapi menurut gua kurang ya karena kapasitasnya itu kurang lanjut lebih baik kamu taruh aja di mecha udah deh kelar dan kalau misalnya kamu pingin yang versi simple kamu bisa aja menggunakan yang versi bad spell Oke mungkin gitu aja untuk video kali ini singkat banget intinya ya begitulah kita jumpa lagi di video selanjutnya oh